Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua, Bunga Sebastian Stu. Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dan juga punya concern yang sangat kuat dalam masalah lingkungan hidup. Saya dengan Pak Bupati sering diskusi mengenai ini, dan salah satu poin yang sering kita bicarakan adalah sebetulnya di mana tempat kebudayaan di dalam seluruh usaha pembangunan kita. Dan dari diskusi panjang, kemalam-malam gitu, sampai juga pada kesimpulan gitu ya, mestinya kebudayaan kembali di dunia pembangunan. Dan itu yang sekarang ingin menjadi agenda di dunia pembangunan. Kita berusaha menyebabkan kebudayaan kembali di dunia pembangunan. Nah, saya sudah menyampaikan, mohon maaf dari Pak Menteri Pendidikan dan Pembangunan, Pak Menteri Pendidikan dan Pembangunan, Pak Menteri Pendidikan karena tidak bisa hadir langsung di dalam acara yang penting ini. Hanya beliau itu pesan juga kepada semua pelestari budaya yang ada di sini, bahwa tolong diingat bahwa kebudayaan juga sekarang harus memayungi pendidikan. Jadi tidak sekedar pendidikan dan kebudayaan, sekedar pendidikan yang bisa, tetapi memang kebudayaan sungguh-sungguh bisa menyinari pendidikan kita sebagai pusat pendidikan. Dan itu agendanya, mungkin Bapak Ibu sebagian mengikuti heboh soal full day gitu. Yang sebetulnya dimaksud adalah perluasan dari kebiakan belajar tidak berhenti di sekolah, tetapi juga dibawa ke tempat-tempat di antaranya anak cakran budaya. Jadi nanti anak-anak pergi belajar di cakran budaya, mereka belajar tentang apa yang ada di sekolah. Mereka beri kebiasaan dunia, juga untuk belajar tentang kebudayaan. Sehingga betul-betul ketika anak-anak Indonesia kemudian mengembang, penuh bukan hanya dengan kebanggaan, tapi juga pengetahuan dan pencintaan kebudayaan. Nah terakhir, ini karena baca, ini juga mulai balik kita diskusi panjang ya Mbak. Soal pusaka dan ini satu langkah yang akan diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Rijian Kebudayaan, untuk mengisi pertanyaan bagaimana kita membangun karakter anak-anak Indonesia. Seperti kita tahu, sekarang kita berhadapan dengan generasi nunduk. Generasi nunduk itu maksudnya signifikan smartphone ya. Sibuk dengan teleponnya, lupa berinteraksi sosial. Dan hal lain yang akan mengkhawatirkan bahwa sekolah ini dan dalam anak-anak kita, kita seperti kehilangan merujukan besar atau referensi besar. Anak-anak membaca hal-hal yang berbeda-beda, tidak masalah. Sehingga itu akan sangat-sangat menyulitkan ketika misalnya dituntut untuk mengambil siksa perasaan. Susah, karena memang referensinya tidak ada. Sastra sedikit sekali diajarkan di sekolah, hanya dengan beberapa sekolah tertentu, apalagi cabang-cabang kesenian yang lain dan kebudayaan secara umum. Karena itu, sebagai langkah untuk mengantisipasi perkembangan ini, kami akan menembitkan sederet karya yang menurut pengamatan tentunya dan melibatkan banyak pihak di dalam proses perusahaan. Tapi, yang menurut kami harus dikenal oleh orang jika mau menyebut dirinya orang Indonesia. Itu di bidang sastra, di bidang tari, di bidang musik, film dan seterusnya. Jadi ada sederet karya semacam repertoire dari itu yang diperkenalkan. Dan Pak Asin, ini sebagai informasi saja, semua itu kita namakan Pusaka Indonesia. Jadi, mungkin ada sedikit pengaruh dari baca terhini, BPPI, Filet Pusaka Indonesia namanya bagus gitu. Apalagi kata pusaka ini dengan Sanskrit punya makna juga kekuatan. Dan kita ingin memang anak-anak Indonesia bisa kebutuhan berbekal. Bekal itulah yang bisa kita siapkan. Dan kita berharap kebudayaan Indonesia kembali jualan. Seperti juga asal-lamu dan asal yang akan datang. Saya kira begitu, sambutan singkat saja. Terima kasih atas terakhirnya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.